kembali ke ta'alim melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi wassalam Ahsan al-qasas kisah yang paling baik yang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sifatkan itu adalah Ahsan al-qasas ini kemarin pembahasan sampai ke raja yang sudah menjumpai Nabi Yusuf malik malik ini namanya Rayyan kemarin kebalik kemarin saya mengatakan alwalid bin rayyan yang betul rayyan bin walid nama al-malik adalah rayyan bin malik rayyan bin alwalid al-imliqi dari suku'ah malikah suku'ah malikah ini sisanya keturunan kaum ma'at tapi bukan yang ada di wadi'at atau di yaman tapi yang di makkah ini sisa-sisanya disebut kaum ma'at malikah ini yang menurunkan Raja Mesir itu rayyan bin malik rayyan bin alwalid ini akhirnya raja berjumpa ingin-ingin bertemu sama Nabi Yusuf langsung akhirnya raja berkata waqalal maliku waqalal maliku tunibih astaghlishu linafsi berkata raja datangkan Yusuf kesini saya ingin mengkhususkan dia untukku yakni berbincang khusus empat mata akhirnya ketika sudah dipanggil maka utusan Raja menemui Nabi Yusuf di penjara kemudian utusan itu mengatakan ya Yusuf temui Raja kemudian Nabi Yusuf alaihi salam waqala ajibil malik utusannya mengatakan wahai Yusuf temuilah jawabilah panggilan Raja akhirnya Nabi Yusuf faqama wa wada'ah ahlas sijan berdiri kemudian pamitan sama ahli penjara wa ta'alahum dan mendoakan untuk ahli penjara di tafsir al-Baghawi ada doanya Nabi Yusuf kepada teman-temannya yang di dalam penjara itu Nabi Yusuf mendoakan Allahumma attif alihim kulubal akhyar Ya Allah itu orang yang dipenjara itu Ya Allah mohon hatinya orang-orang yang baik-baik mohon buat mohon kau buat lembut sayang sama mereka Ya Allah seolah orang yang dipenjara biasanya itu dibenci sama orang-orang baik mantan Nabi ya kan Nabi Yusuf alaihi salam itu ketika mendoakan para Nabi itu Allahumma attif alihim kulubal akhyar Ya Allah mohon lembutkanlah hatinya orang-orang pilihan kepada mereka wa la ta'umma alihimul akhbar dan mohon Ya Allah jangan sebarkan berita mereka kalau mereka adalah orang yang pernah dipenjara soalnya kalau biasa nih orang yang pernah dipenjara itu kalau apa kabarnya tersiar orang-orang nggak suka ya kan wa la ta'umma alihimul akhbar fa'innahum a'lamu bil akhbari fi kulli balad mereka yang lebih tahu kabar yang paling betul di setiap negeri Ya Allah akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam mandi kemudian bersih-bersih kemudian pakai baju yang bersih keluar dari penjara ketika keluar dari penjara itu nulis di pintu penjara atau di tembok penjara ditulis hadha qabrul ahya ini adalah kuburnya orang hidup penjara ini adalah kuburannya orang hidup wabaitul ahzan ini adalah rumah kesedihan ini adalah ujian buat teman setia masih setia enggak temanku yang dulu setelah saya keluar dari penjara menemui temanku yang dulu masih setia sama saya apa enggak apa sudah enggak mau kena lagi gara-gara masuk penjara ini adalah tempat gembiranya musuh kalau kita itu punya musuh kalau orang kok punya musuh terus orangnya masuk penjara itu musuhnya senang akhirnya Nabi Yusuf nulis tulisan itu di penjara setelah itu meninggalkan penjara menemui keraja ketika masuk kerajaan di depan pintu kerajaan Nabi Yusuf alaihi salam berdoa lagi hasbi rabbi min dunyaya cukuplah Tuhanku dari duniaku hasbi rabbi hasbi rabbi min dunyaya hasbi rabbi dan cukuplah Tuhanku dari semua yang menakutkanku hasbi rabbi hasbi rabbi kerajaan. Karena kalau kita masuk, contohnya dipanggil apa yang kita itu khawatir sebelum masuk, baca itu doa. Kerajaan hasbi rabbi mintun yaya wa hasbi rabbi min khalqih. Azza caroh wa jalathana'uh wa la ilaha wairuh. Akhirnya masuk kerajaan. Kemudian ketika sampai di depan tempatnya raja, doa lagi Nabi Yusuf. Doa lagi, Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairih. Wa a'audhubika min syarihi wa min syarri wairih. Ya Allah saya mohon kepadamu dengan kebaikanmu minta kebaikan dia raja itu. Saya berlindung kepadamu dari keburukannya raja itu dan keburukan selainnya dia raja itu. Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairih. Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairih. Wa a'audhubika min syarrihi wa syarri wairih. Kemudian masuk. Setelah ketemu sama si raja, itu ketika ketika ketemu menghadapi raja, ini raja menyiapkan Nabi Yusuf dengan bahasa yang macem-macem. Bahasa ini menyapa Nabi Yusuf mungkin maksudnya apa kabarmu mungkin gitu. Atau selamat datang mungkin gitu. Dengan bahasa yang beda-beda. Setiap menyapa satu bahasa Nabi Yusuf menjawab dengan bahasa itu, dituruti. Bisa ternyata. Terus disapa lagi pakai bahasa yang lainnya, dijawab dengan bahasa yang seperti itu. Dilayani. Ternyata bisa menjawab. Sampai raja ini ternyata ahli bahasa menguasai 70 bahasa. Itu digunakan raja buat menyapa Nabi Yusuf semua dan Nabi Yusuf bisa menjawab semua. Takjub ini raja. Setelah selesai 70 bahasa, sudah Nabi Yusuf nambahi menyapa raja dengan bahasa. Bahasa Arab. Bahasa Arab raja tidak tahu. Tidak bisa menjawab. Bahasa apa ini ya Yusuf? Jawab, ini adalah bahasa pamanku Ismail. Ini adalah bahasanya pamanku Ismail. Bahasa Arab. Kemudian disapa lagi pakai bahasa Ibroni. Tidak bisa menjawab raja. Akhirnya raja tanya, ini bahasa apa lagi ya Yusuf? Ini adalah bahasanya leluhurku. Yaakob wa Ishaq wa Ibrahim. Ini adalah lebih alim Nabi Yusuf. Tambah takjub. Padahal ketika itu Nabi Yusuf masih umur 30 tahun. Nabi alim. Hikmahe nanti bakal orang dari berbagai penjuru datang ke Mesir itu Nabi Yusuf yang ngeladeni. Dengan berbagai bahasa Nabi Yusuf bisa ngeladeni semua. Masya Allah. Maka ini ada apa istilahnya? Hikmah. Ilmu mesti manfaat. Mesti. Akhirnya setelah itu raja berkata ke Yusuf, ya Yusuf, kau sudah mentakwili mimpiku. Tapi saya kepingin dengar dari mulutmu langsung, mimpi yang tak lihat itu apa. Jadi yang mimpi raja, yang suruh cerita Nabi Yusuf, gak aneh. Coba ceritake yang tak lihat di dalam mimpiku. Baik wahai raja, kau ngimpi, kau melihat ada sabi tujuh ekor gemuk-gemuk. Powannya, apa bahasa Nabi Yusuf, susu itu airnya, tempatnya. Eh, tadi, apa bahasa Nabi Yusuf sana apa. Wadah susunya, itu banyak gemuk-gemuk, wadah susunya itu ambing susu, ya. Kandung susunya itu besar-besar, jumlahnya tujuh, sapinya bagus-bagus. Raja waktu lihat dalam mimpi, tujuh sapi yang bagus-bagus ini, takjub. Jumlahnya tujuh, setelah keluar tujuh-tujuhnya, ternyata keluar dari sungai Nil. Setelah sapi tujuh keluar, sungai Nil langsung surut. Sampai kelihatan lumpur. Ternyata dari dalam lumpur, keluar lagi tujuh sapi yang kurus-kurus. Kurus, apa istilahnya, kotor, ya. Perutnya itu mepet, sangking kurus, ya. Tegung, sangking kurus, ya. Tapi punya cakar, punya gigi taring. Akhirnya, makan sapi yang gemuk. Tujuh sapi yang kurus, memakan tujuh sapi yang gemuk. Gak cuma makan dagingnya, juga tulang-tulangnya diremuk, juga tengkora itu disesep otaknya. Tapi setelah habis, sapi yang kurus ini, gak gemuk, tetap kurus. Raja ketika itu, mimpi tambah heran. Ini menakutkan ini. Kemudian kau, wahai Raja, kata Nabi Yusuf. Kau juga melihat, setelah itu, kau melihat ada gandum tujuh tangkai. Itu hijau-hijau, ada gandum gemuk-gemuk, besar-besar. Tapi di sebelahnya, ada tujuh tangkai lagi gandum, itu kering, kopong, hitam. Padahal tempatnya sama, tumbuh di dalam air, di tanah dan air yang sama. Tapi yang tujuh hijau, yang tujuh lagi hitam. Ketika itu, kau heran. Ini bagaimana, kau ada satu tempat tumbuhnya, tapi ini kau yang tujuh hijau, bagus. Yang tujuh lagi itu, kau hitam, kering. Ketika kau takjub, tiba-tiba ada angin berhembus, kemudian kena tangkai yang hitam, itu akhirnya tangkai yang hitam. Apa istilahnya? Rontok, kena tangkai yang hijau, akhirnya yang hijau, keluar api, jadi hitam semua. Ketika itu kau bangun, ketakutan. Betul? Betul, wahai Yusuf. Nambah heran, Raja nih, bisa nyerita ke persis keadaan. Akhirnya, apa yang harus saya lakukan ya Yusuf? Wahiran Nabi Yusuf mentakwili, seperti yang takwil yang awal, yang dulu. Kau menanamlah, wahai Raja, mulai sekarang tak takwili, kau siap ke menanam, di tahun-tahun ini, sampai tujuh tahun ke depan. Karena tujuh tahun ini adalah tujuh tahun yang sangat subur. Sampai-sampai kau ngelempar biji, tumbuh saking subur. Tapi ini cuma berlaku tujuh tahun, mulai tak takwili ini. Mulai takwilku ini, sampai tujuh tahun, ini masa yang sangat subur. Kau tanam yang banyak. Setiap kau panen, dalam tujuh tahun ini, panen semua, sak, Bapak istilah kata, kulite, sak kulite, dan juga sak rumpute juga panen. Sak alang-alangnya juga kau panen. Soalnya, tujuh tahun setelah itu, akan ada tujuh tahun, pacek, klik. Kau bisa membuat, makanan ternak dari alang-alang yang dulu kau panen ketika, masa subur. Sampai alang-alangnya disuruh nyimpen. Masya Allah. Akhirnya, Nabi Yusuf ditanya sama raja, siapa yang ngurusi itu semua ya Yusuf? Akhirnya Nabi Yusuf berkata, Nabi Yusuf berkata, jadikanlah saya orang yang menjaga hasil bumi. Sesungguhnya saya pandai menjaga dan orang yang tahu, orang yang pintar. Ada yang mengatakan, luhifdhin wa'alima bi'amriha. Ada yang mengatakan, artinya itu bisa menjaga dan ngerti, ngerti carani. Waqilah katib hasib, ahli menulis, ahli menghitung. Waqilah alim, orang yang tahu semua bahasa. Soalnya nanti semua orang datang itu dengan bahasa beda-beda, saya bisa semua. Ketika minta, minta bahan makanan. Dalam riwayat, Rasulullah SAW bersabda, andaikan Yusuf tidak meminta jabatan, pasti akan langsung dikasih jabatan hari itu. Tapi karena Nabi Yusuf minta jabatan, Maka Allah Ta'ala memberi jabatan setahun semenjak ngomong itu. Andaikan tidak ngomong, Allah Ta'ala kasih langsung. Ini juga dalil, orang minta jabatan itu boleh apa enggak? Boleh. Syaratnya, dia minta jabatan, kalau ketika dia itu yakin enggak ada orang yang mampu kecuali dia, maka dia boleh minta jabatan. Khawatir kalau selain dia malah enggak bisa ngurusi. Berarti kan kemaslahatan. Nabi Yusuf tahu selain saya enggak ada yang amanah. Yang amanah siapa? Yusaya. Akhirnya Nabi Yusuf meminta jabatan. jadikanlah saya orang yang menjaga hasil pangan. Itu kan maslahah. Baik. Nisbatik kita itu baik. Tapi Nabi Yusuf, Nabi khasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Akhirnya Allah Ta'ala beri jabatan. Itu setelah setahun kemudian. Kata Nabi SAW andaikan enggak meminta jabatan, nisjaya Nabi Yusuf langsung diangkat sama raja sendiri. kok yang ngurus harus. Tapi didului Nabi Yusuf minta akhirnya malah ditunda sama Allah setahun. Setelah setahun, akhirnya diangkat jadi raja. Akhirnya diangkat jadi penjaga hasil bumi. Namanya Al-Aziz. ketika diangkat jadi Al-Aziz, itu tiba-tiba raja langsung memanggil Nabi Yusuf. Kemudian kalau apa? Pedang, sarung pedang, ini langsung dicopot sama raja, dipakai sama Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dipakai. Dipakai pakaian kebesaran. Dipakai mahkota. Wah tambah gue antang Nabi Yusuf. Setelah itu dibuat ke dibuat ke singgah sana. Singgah sananya itu yang buat raja itu dari emas. Dihias-hiasi sama Ad-dur wal Yakut. Ad-dur itu mutiara, Yakut itu batu permata yang dari laut warnanya merah. Yakut. Mahal-mahal itu keakek. Yakut. Kemudian dikasih permadani-permadani. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam diangkat jadi Al-Aziz. Al-Aziz ini menteri pangan. Ketika keluar, orang-orang lihat Nabi Yusuf pakai pakaian kebesaran. Terus pakai mahkota. Wajahnya tambah bersinar. Tambah nguanang. Orang-orang lihat takjub semua. Akhirnya diangkat jadi raja. Yang sebelumnya akhirnya diangkat jadi Al-Aziz. Ya kan? Al-Aziz sebelumnya siapa? Kitfir. Suaminya Zulaih. Ketika itu Kitfir dipecat. Ketika itu Kitfir dipecat digantikan sama Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah itu Nabi Yusuf jadi Al-Aziz. Kitfir beberapa beberapa hari setelahnya meninggal. akhirnya Zulaih janda. Setelah janda dinikahkan sama Nabi Yusuf. Ketika dinikahkan sama Nabi Yusuf malam pertama Nabi Yusuf ngomong sama Zulaih. Alaysa hadha khairan minaladhi kunti alayhi bukankah ini lebih baik wahai Zulaih daripada dulu keadaanmu ketika merayu saya dulu haram sekarang kita halal. Zulaih jawab Ya Yusuf jangan menertawakanku jangan menghinaku saya itu dengan kecantikanku dan duniaku kekayaanku itu dinikahi suamiku yang dulu itu suami yang impotent impotent tidak bisa berdiri sedangkan ketika itu kau ada diantara kami dengan ketampananmu kayak gitu ya saya tidak bisa mengendalikan hewan nafsuku akhirnya menikah sama Zulaih nah ternyata setelah menikah ketika dicimak masih perawan akhirnya lahir anak dua anaknya Nabi Ibrahim dari Zulaih dua anaknya Nabi Ibrahim dari siapa Zulaih dua namanya Afratim sama Misha laki semua anaknya Nabi Yusuf yang dari Zulaih itu Afratim dengan Misha tapi di dalam surah Wafir ada di tafsir Ibn Kathir kalian cek ketika zaman Nabi Musa itu ada Fir'an punya anak buah yang iman sama Nabi Musa tapi menyembunyikan iman ini orang mu'min yang menyembunyikan iman ini berkata kepada Fir'an ini orang yang mu'min tapi menyembunyikan imannya dari Fir'an berkata kepada Fir'an ya Fir'an bukankah kalian pernah didatangi Yusuf walakat jahakum Yusufu min kablu bukankah sebelum ini sebelum Musa dulu pernah datang Nabi juga Nabi Yusuf itu di tafsir Yusuf yang dimaksud adalah Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim Nabi bin Ibrahim sedangkan ini Afratim apakah Ibrahim yang disitu apakah Afratim beda logah atau beda orang Wallahu demikianlah kami beri nikmat kepada Yusuf seperti kami beri nikmat kepada Yusuf kami jadikan kami berikan kepada Nabi Yusuf kedudukan di bumi Yatabau bisa bertempat itu Nabi Yusuf di dalam bumi di bagian mana yang dia mau bisa semua di Mesir yang menguasai Mesir kami kenakan rahmat kami kepada siapapun yang kami kehendaki dan kami tidak menianyakan pahalanya orang yang berbuat ihsan berbuat baik Nabi Yusuf tidak disiasiakan sabar dan sungguh pahala akhirat lebih baik lagi bagi orang yang beriman dan sungguh mereka menjaga takwanya terus-menerus akhirnya sudah istilahnya Nabi Yusuf jadi pemimpin Menteri Pangan semua kerajaannya diserahkan sama Nabi Yusuf rajanya tidak ikut lagi mengatur tapi masih jadi raja tapi segala keputusan diserahkan Nabi Yusuf semua dan datanglah ketika itu jadi raja jadi Menteri Pangan Nabi Yusuf tujuh tahun subur seperti takwileh yang tadi ditakwilkan kepada raja tujuh tahun subur sampai saking subureh sampai panennya banyak disuruh sama Nabi Yusuf panen semuanya tapi kulitnya jangan di kupas dipanen sak kulitnya juga rumput alang-alang panen juga simpen buat apa wes pokok nganut setelah tujuh tahun subur berhenti tujuh tahun mulai masuk tujuh tahun yang paceklek ketika awal kali masuk masa paceklek tanda yang paling awal adalah raja malam-malam teriak-teriak Ya Yusuf Alju' Alju' Wahai Yusuf saya lapar saya lapar lapar yang gak pernah kayak gitu sebelumnya yang pertama kali lapar malah rojo waktu rojo orang paling gak pernah lapar akhirnya Nabi Yusuf ketika denger raja teriak-teriak Ya Yusuf tolong saya lapar tolong saya lapar Nabi Yusuf berkata ini permulaan tujuh tahun yang kedua mulai masuk musim paceklek akhirnya gak pernah wakilah gak pernah terjadi di bumi paceklek yang seperti pacekleknya tujuh tahun yang dialami kaum Nabi Yusuf itu sampai sakit saking lapar itu lapar yang sakit gak pernah terjadi seperti itu musim paceklek seperti kaum Nabi Yusuf sampai orang-orang pertama beli bahan makanan dari Nabi Yusuf ini dengan uang di tahun pertama ini beli makanan dengan uang tapi sama Nabi Yusuf harganya gak dimahal harganya tetap sampai uangnya habis pacekleknya masih sampai tahun kedua orang-orang membeli bahan makanan dengan emas atau perhiasan sampai tahun kedua habis tahun ketiga masih paceklek sampai orang gak punya lagi emas gak punya lagi uang sampai orang membeli makanan dengan tanah-tanah yang punya sawah punya kebun dijual buat beli bahan makanan sampai tahun keempat ternyata masih paceklek sampai orang beli makanan dengan rumah sampai lilon gak punya rumah yang penting bisa makan sampai ternyata masuk tahun kelima ternyata belum sampai tahun kelima sampai tahun ke enam ternyata belum sampai orang itu sampai menjual anaknya sangking sakit lapar anaknya dijual buat bisa dapat makanan yang dijual dijadikan budak akhirnya yang jadi juragan Nabi Yusof semua wahai al-aziz anakku tak jual buat jadi budakmu oh kasih saya makan saking sakit lapar ketika itu ternyata tahun ke tujuh masih paceklek mereka gak punya apa-apa lagi sampai mereka menjual dirinya sendiri wahai al-aziz saya menjual diriku untuk jadi budakmu yang penting kasih makan saya akhirnya ketika itu di bawah pimpinan Nabi Yusof semua mas-masan yang ada rumah yang ada sawah kebun yang ada ternak-ternak yang ada sampai masyarakat semuanya sak Mesir punya Nabi Yusof sak Mesir budaknya Nabi Yusof setelah berakhir tujuh tahun Nabi Yusof berkata semua ini punya aku yang budak-budakku semua merdeka semua dan yang dulu membeli makanan dengan harta-hartanya tak kembalikan ke mereka satu persatu semua akhir semua rakyat tak keluk cinta nepor sama Nabi Yusof orang kok baik begitu kau dulu yang beli makanan dengan anakmu ya ini anakmu merdeka milik kau lagi dulu sebelumnya kau beli makanan dengan ternakmu itu beranak-pinak tak kembalikan sama kau semua kau juga pernah beli dengan rumahmu itu punya mu lagi tak beri semua dikembalikan dan merdeka semua mbak cinta rakyat akhirnya setelah setelah mulai masuk musim pacekle salah satu yang datang tadi kan rakyat salah satu yang datang itu saudara-saudaranya Nabi Yusof dari Palestine dari Palestine Nabi Yusof penguasa Mesir ya kan ini sampai pacekle dialami tidak cuma di Mesir tapi sampai Palestine akhirnya datanglah saudara-saudaranya Nabi Yusof jumlahnya sepuluh yang datang kecuali bunyamin tidak ikut ketika itu itu saudaranya Nabi Yusof mendatangi untuk meminta bahan makanan kepada Nabi Yusof ketika itu mereka dengar penguasa Mesir sangat baik mau menjual bahan makanan dengan harga yang sama seperti ketika musim subur padahal kalau biasa nih musim subur sama musim pacekle wah di undaki ya kan tikel-tiklan ini harganya seperti musim subur akhirnya saudara-saudaranya itu mendatangi Al-Aziz Fadakalu Al-Aziz Akhir masuk menemui Al-Aziz Farafahum ketika itu Nabi Yusof langsung kenal sama sepuluh tamunya itu ini kakak-kakakku Wahum lahum ul-kirun tapi saudaranya tidak kenal yang jadi Al-Aziz penguasa itu ternyata Yusof tidak kenal wakilah jarak ketika dulu pisah sampai ketemu 40 tahun sudah Nabi Yusof pisah sama bapaknya sama saudaranya Bunyamin sama saudaranya yang sepuluh ini 40 tahun akhirnya setelah 40 tahun saudara-saudaranya tidak kenal lagi ketika itu dipikirnya ini orang Mesir penguasanya Mesir pasti orang Mesir bukan siapa-siapaku tapi Nabi Yusof langsung kenal itu saudaraku yang namanya Fulan itu Fulan itu Fulan akhirnya Nabi Yusof kemudian diajak ngomong dengan bahasa Ibroni sama saudara-saudaranya tapi Nabi Yusof pura-pura tidak kenal pura-pura tidak bisa bahasa apa itu pura-pura akhirnya tanya apa yang menyebabkan kalian datang ke negeriku tanya Nabi Yusof saudaranya jawab saudara-saudaranya jawab untuk membeli bahan pangan wahai Al-Aziz Nabi Yusof tanya jangan-jangan kalian mata-mata mau memata-matai negeri kami mereka menjawab ma'adallah kami berlindung kepada Allah tidak wahai penguasa terus tanya Nabi Yusof fa min aina antum mata sekalian dari mana saudara-saudaranya yang jawab min bila di kan'an kami dari negeri kan'an negeri kan'an itu negeri palestin belum dinamakan palestin itu dulu ardu kan'an kami dari negeri kan'an wa'abuna Ya'kub Nabiullah dan bapak kami adalah Ya'kub seorang Nabi-Nya Allah gak jaluk DNA ya'kub bapak kami adalah Ya'kub Nabiullah akhirnya Nabi Yusof tanya walahu awlatun gherukum bapak kalian Ya'kub ya Nabi itu iya Masya'Allah bapakmu punya anak selain kalian enggak jadi Nabi Yusof itu anaknya juga bapakmu punya anak selain kalian walu na'am ya ada kunna ithna ya'ashar kami jumlahnya anak semua 12 orang fadha ba'as gharuna halakafil bariyah tapi yang paling kecil itu sudah mati di hutan dipikirnya sudah mati padahal yang di depan itulah yang dia omong dan yang mati itu yang paling dicintai sama bapak kami Ya'kub dan yang sisa adalah saudaranya kandung namanya Bunyamin enggak ikut sekarang itu disuruh sama Nabi Ya'kub sama Nabi Ya'kub mendampingi terus buat hiburan padahal Nabi Ya'kub bisa mengenang yang mati itu dengan melihat Bunyamin padahal Nabi Yusuf itu yang dicerita gitu akhirnya Nabi Yusuf ini pura-pura enggak percaya kecuali minta perjanjian kalian tak kasih bahan makanan sejumlah kalian tapi jumlah kami ada 11 ya Aziz adik kami enggak ikut saya enggak akan ngasih kecuali jumlah kalian kecuali kalau kalian ada yang tinggal di sini satu buat jaminan kalian bisa pulang kalau nanti kalian pulang bawa Bunyamin ke sini kalau kalian bohong berarti ini jaminan kalian tetap di sini salah satunya kalian harus tak buat jaminan siapa akhirnya dipilih saudara yang paling tengah-tengah yang namanya Sham'un Sham'un itu yang dulu membuat usulan jangan dibunuh Yusuf ceburkan saja di sumur itu Sham'un hanya ini aja yaudah kok di sini tak buat jaminan kalian pulang dan ajak Bunyamin yang kalian cerita kalau kalian jujur kalian akan kembali tak kasih semua sesuai jumlah kalian nanti akhirnya Bunyamin akhirnya apa akhirnya Sham'un dibuat jaminan ketika Nabi Yusuf memberi bekal mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf Nabi Yusuf berkata datangkan kepadaku kesini saudara kalian yang dari seayah yakni Bunyamin yang tadi kalian cerita oke kalau kalian jujur datangkan kesini bukankah kalian melihat saya menepati timbangan mengurangi dan saya sebaik-baik orang yang menyambut tamu memberi tempat jika kalian tidak datang kesini maka tidak ada kail timbangan makanan buat kalian dan jangan dekati saya lagi akhirnya Sham'un tadi dibuat jaminan akhirnya mereka pulang sembilan meninggalkan Sham'un menjemput Bunyamin saudara-saudaranya menjawab bapak kami tidak mungkin mengizinkan Bunyamin ikut kami tapi kami akan merayu bapak kami biar mengizinkan dan kami akan melakukan perintah muwahih al-aziz itu sangking sangking apa Allah Ta'ala apa namanya skenario kan buat Nabi Yusuf akhirnya dikasih strategi yang paling yang paling apa istilah terdes Allah Ta'ala itu mernahke mernahke sama Nabi Yusuf Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati